Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencoblos pada pemilihan tahun 2020 Langsung saja yang perlu dibawa ke TPS Yang perlu dibawa ke TPS yang pertama adalah Model C Pemberitahuan atau ini biasa disebut dengan undangan Dan juga membawa KTP Kemudian jangan lupa untuk memakai masker Kemudian yang selanjutnya membawa ballpoint Ini masing-masing pemilih diharapkan membawa ballpoint sendiri-sendiri Yang akan digunakan untuk mengisi daftar hadir di TPS Berikutnya setelah pemilih sampai di TPS Memilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman Agar tidak terjadi kerumunan di area TPS Berikutnya adalah petugas ketertiban akan menghimbau pemilih Untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker Berikutnya adalah petugas ketertiban mengecek suhu tubuh kita Atau suhu tubuh pemilih Kemudian pemilih mengisi daftar hadir Kemudian menunjukkan model C pemberitahuan Serta menunjukkan KTP kepada KPPS Pemilih menggunakan sarung tangan Dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan Dengan tetap menjaga jarak Ini perlu diperhatikan Semua pemilih nanti akan diberikan sarung tangan Yang akan digunakan untuk memilih atau mencobos pada bilik suara Kemudian setelah itu Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara Sebelum menuju ke bilik suara Pemilih menggunakan hak pilihnya Atau mencoblos dengan alat coplos yang telah disediakan oleh KPPS Pemilih memasukkan surat suara pada kota yang telah disediakan Kemudian pemilih membuka sarung tangan Kemudian membuangnya di tempat sampah Yang juga sudah disediakan oleh KPPS Kemudian KPPS 7 Akan meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari kita Atau jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya Kemudian petugas ketertiban di pintu keluar TPS Akan memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan Di tempat yang telah disediakan Kemudian yang terakhir Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya Dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS Agar tidak terjadi kerumunan di area TPS Demikian cara mencoblos pada pemilihan tahun 2020 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!